Komisi Pemilihan Umum menggelar rekapitulasi hasil verifikasi dan penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu 2024 terhadap Partai Umat. Sebagai informasi, keputusan diumumkan KPU setelah Partai Umat mengikuti proses verifikasi ulang di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Anggota KPU, Idam Holik menyampaikan bahwa Partai Umat memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. 3. Pesertan rapat plenum terbuka dapat menganjukan keputusan di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Timur. 4. Pesertan rapat plenum terhadap hasil rekapitulasi nasional, hasil verifikasi Partai Umat pasca putusan bahwa seluruh Republik Indonesia dengan cara mengisi surat pernyataan keberatan yang sudah tersedia untuk disampaikan kepada Ketua KPU Indonesia setelah pembaca hasil rekapitulasi nasional. 4. Setelah semua proses rekapitulasi nasional telah selesai, Ketua dan Anggota KPU menangani berita acara rekapitulasi nasional, hasil verifikasi Partai Umat pasca putusan bahwa seluruh Republik Indonesia. Demikianlah kata tertib rapat pleno pada sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Shanti, Om. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati